Intro Selanjutnya Bapak Bersa, dalam rangkaian milatnya yang ke-106 Masehi, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasyid menggelar lomba futsal yang diikuti 23 peserta dari Amal Usaha dan Persyarikatan Muhammadiyah Sekota Banjarmasyid. Pertandingan Muhammadiyah Futsal Cup ini berlangsung di lapangan Madrasah Sanawiyah Al-Furqan di Jalan Cemara Banjarmasyid. Dihadiri dan dibuka langsung Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasyid, Dr. Haji Maskur, ditandai tendangan bola kegawang. Pertandingan Muhammadiyah Futsal Cup ini merupakan bagian dari rangkaian milatnya ke-106 Masehi. Pertandingan diikuti 23 peserta berasal dari anggota dan pengurus Amal Usaha dan Persyarikatan Muhammadiyah Sekota Banjarmasyid. Melalui lomba ini diharapkan mampu meningkatkan jalinan tali selaturahim serta kekompakan dalam melakukan gerakan berorganisasi. Harapan kita ini adalah pertama untuk merekatkan tali selaturahim di antara kita bahwa kegiatan ini tidak ada yang menang atau juara yang penting terjalin kekompakan di antara kita atau sinergi di antara kita sehingga mudah-mudahan gerak dakwah yang berkemajuan di masa mendatang itu semakin tercerahkan. Dan kedua, ini adalah sarana kita untuk menambah giroh terutama di organisasi otonom Muhammadiyah kemudian juga Angkatan Muhammadiyah sehingga lebih bersemangat lagi untuk melakukan gerakan organisasi. Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasyid Dr. Haji Maskur menjelaskan pada rangkaian milat Muhammadiyah kali ini pimpinan daerah sengaja melibatkan kadar muda dalam kepanitiaan supaya mereka siap melanjutkan tongkat estapet. acara milat di tahun ini yang seru senang kami mempercayakan panitia keberangkatan muda karena harapan kita Angkatan muda ini nanti jadi penerus untuk melanjutkan estapet ke Muhammadiyah ke depannya. Nah mudah-mudahan apa yang mereka lakukan itu bisa berhasil bisa sukses ya dalam rangka untuk melaksana kemilat di tahun 2016 ini ya Pada pertandingan persahabatan berhadapan tim pimpinan daerah Muhammadiyah melawan Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Banjarmasyid yang berlangsung sengit dan berakhir dengan skor seri. Menurut kami pertandingan putsa seperti ini adalah biasa diantar ini salah satu dulu merekatkan tali selat rahmi antara Auta-Auta Muhammadiyah dan juga Angkatan Muda Muhammadiyah Mudah-mudahan ke depannya nanti kegiatan putsa antar Auta Muhammadiyah ini dapat terus dilanjutkan setiap tahunnya. Terima kasih sudah menonton!